Antioxidan namanya likopin, dapat mencegah penyakit prostat, bapak-bapak yang sudah mulai susah kencing nih, kencingnya enggak tuntas, netes, lama, kemungkinan sakitnya prostat, dapat dicegah, diobati oleh likopin, ada di mana buah tomat dan semangka, tomat dan semangka, makan tomat dan semangka tiap hari. Antioxidan namanya bromelain, dapat mencegah penyakit kanker, tumor payudara, ada di mana buah nanas, bilang sama ibunya di rumah, kalau pengen tidak kena penyakit kanker payudara, makan nanas tiap hari, dan nanas juga dapat mencegah penyakit osteoporosis, karena mengandung kalsium yang sangat tinggi. Untuk mencegah penyakit Alzheimer atau pikun, makan buah alpukat. Untuk mencegah penyakit batom pedu, makan buah apel, dan semua buah mengandung prajurit-prajurit antioksidan. Bagaimana cara supaya sel kita sehat? Ya sel dikasih makanan yang baik pak, jangan dikasih makanan yang tidak baik. Makanan sel itu adalah protein, lebih tepatnya adalah asam amino. Asam amino adalah hasil metabolisme dari protein. Lalu makanan sel yang kedua adalah oksigen, dan yang ketiga adalah air. Siapa yang membawa itu? Siapa yang membawa tiga komponen tadi yang dibutuhkan oleh sel? Yang bawah adalah da, darah. Darah itu ibarat mobil pengangkut. Kalau ada mobil berarti harus ada jalannya, betul? Jalannya darah namanya pembuluh darah. Pembuluh darah itu mulai dari jalan tol yang lebar sampai gang sempit. Begitu juga pembuluh darah di tubuh kita. Mulai ada pembuluh darah yang besarnya setelunjuk saya, diameternya, sampai dengan pembuluh darah yang diameternya setengah dari rambut kita. Begitu beratnya perjalanan sel darah merah yang harus membawa yang dibutuhkan oleh sel tadi. Ada tiga tadi. Sementara darah kita hanya lima liter, orang kurus, orang gemuk, ya darahnya lima liter pak. Bukan berarti kalau orang gemuk itu darahnya lebih dari lima liter, tidak. Berarti betapa beratnya tugas dari darah kita. Tiga komponen tadi dibawa ke dalam sel, lalu di dalam sel dimasak dulu sebelum digunakan pak. Di dalam sel kita ada dapurnya namanya mitokondria. Ibu disini kalau masak di rumah pasti ada sisa sampah, betul ya? Setiap kita masak pasti ada sisa sampah. Sampahnya mau dikemanain? Tentunya dibuang kan, harus segera dibuang. Sampah yang ngangkut? Mobil sampah. Yang ngangkut darah juga, tapi lewat jalur yang berbeda. Kalau tadi makanan yang dibutuhkan sel, mulai dari asam amino, oksigen, air, diangkut lewat pembuluh darah arteri, masuk ke dalam sel, dimasak di dalam dapurnya namanya mitokondria, lalu digunakan untuk proses regenerasi sel, ataupun proses-proses yang lain. Lalu sisa sampah tadi diambil lagi oleh darah, masuk ke jalur pembuluh darah fina, lalu difiltrasi di organ ginjal. Dibuang lewat kencing. Itu prosesnya. Artinya, kesehatan tubuh kita juga ditentukan oleh kesehatan darah dan pembuluh darah. Rusaknya darah, dan rusaknya pembuluh darah. Ini masalah besar, Pak. Sehingga yang pada akhirnya, proses tadi akan terhambat. Apa ciri-ciri mereka yang darahnya sudah mulai rusak, pembuluh darahnya sudah mulai tersumbat? Ya kaki gampang kesemutan, gampang baal, kebas-kebas, kalau di kepala ya, sering migren, leher kenceng, tubuh lemah, kalau terjadi sumbatan di jantung, akan nyeri dada, sesak, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa, sudah terjadinya kerusakan darah dan pembuluh darah. Pertanyaannya lagi, apa yang menyebabkan kerusakan darah dan pembuluh darah? Sehingga terjadinya kerusakan di sel-sel kita. Penyebabnya karena faktor radikal bebas. Tolong ini diperhatikan, ini penting sekali ilmunya. Radikal bebas. Radikal bebas itu satu molekul yang kehilangan pasangan elektronnya, sangat reaktif, kalau nempel di sel, sel kita rusak. Entah itu sel darah merah, entah itu sel darah putih, di mana sel darah putih kita tahu sebagai antibody tubuh kita, entah itu di pembuluh darah. Kalau terjadinya kerusakan di pembuluh darah, akan terjadi peradangan. Ini bahaya sekali, kalau terjadinya peradangan atau inflamasi terjadi di pembuluh darah kita. Ini yang menyebabkan pembuluh darah kita menjadi rusak. Yang pada akhirnya kolesterol, jad-jad sisa, itu mengendap di tempat terjadinya peradangan tadi. Sehingga terjadi yang namanya plak, atau sumbatan pembuluh darah. Radikal bebas, itu terbentuk akibat proses oksidasi. Tolong perhatikan lagi. Oksidasi ini apa? Oksidasi itu contohnya kalau di luar sana besi berkarat. Berarti tubuh kita bisa karatan. proses oksidasi terjadi secara alami, Bapak Ibu sekalian. Di saat kita bernafas, beraktifitas, saya berbicara, bahkan kita tidur, terjadi proses oksidasi. Karena manusia tidak bisa menghindari proses oksidasi, Allah sudah menciptakan obatnya ada dalam tubuh kita. Diproduksi tanpa Bapak Ibu sadari, sejak kita kecil, di saat kita lahir di dunia, sampai nanti kita mati. Ada obat dari segala macam obat, rajanya obat, sebagai benteng pertahanan pertama, yang dapat menetralisir terjadinya oksidasi. Kalau tidak ada obat ini, lima menit tubuh kita rusak, Pak. Namanya anti-anti-anti oksidan, betul. Kalau hari ini kita masih berkecimpung di vitamin, di antibody, sudah ketinggalan zaman, Pak. Hari ini dokter-dokter di Eropa, di Amerika, penemu-penemu suplemen, itu bagaimana caranya? Menemukan satu anti oksidan, yang kembali lagi tujuannya untuk menetralisir terjadinya oksidasi, agar tidak terbentuk, yang namanya radikal bebas. Ini penting sekali. Anti oksidan diproduksi dalam tubuh kita. Ada dua, glutathion dan super oksidismutase. Glutathion itu rajanya anti oksidan. dan SOD, panglimanya. Ada raja yang memimpin negara, ada panglimanya. Atau perdana menteri lah. Jadi yang menjaga tubuh kita, itu sesungguhnya bukan antibody, antibody itu benteng pertahanan kedua, Pak. Benteng pertahanan pertama namanya anti oksidan, glutathion dan super oksidismutase. Namun, setelah usia bapak 40 tahun, produksi anti oksidan, glutathion dan SOD menurun. Makanya itulah yang disebut tua. Menurunnya produksi anti oksidan. Sehingga pada saat usia 40 tahun, dan terus bertambah, terjadinya oksidasi yang tidak diimbangi dengan produksi anti oksidan, sehingga terbentuk yang namanya radikal bebas. Dan radikal bebas inilah yang mulai merusak pelan-pelan sel-sel tubuh kita. Sudah mulai jelas ya, Pak? Sudah mulai jelas ya? Oke. Tapi Allah maha baik. Allah bukan hanya menciptakan anti oksidan dalam tubuh kita, tapi juga sudah menyiapkan plan B-nya. Menciptakan anti oksidan ada di sekitar kita. Sebagai obat, sebagai penawar. Ada di mana? Ada di buah dan tanaman herbal. Yang di mana anti oksidan itu disebut sebagai prajurit-prajurit anti oksidan. Jenisnya ada ratusan. Contoh, resveratrol. Anti oksidan yang dapat mencegah dan mengobati penyakit darah dan jantung. Stroke. Ada di buah yang berwarna merah keungu-unguan. Buah apa itu? Anggur, blueberry, strawberry, buah delima. Terong bukan buah, Pak. Tapi ada juga buah yang banyak mengandung anti oksidan resveratrol. Selain itu juga banyak mengandung anti oksidan lainnya. Tapi mungkin buah ini dianggap sebelah mata oleh kita. Padahal ini rajanya buah yang ada di Indonesia. Mungkin kalau delima susah. Blueberry susah. Tapi buah ini ada di Indonesia. Namanya buah? Jamblang. Oke, jamblang bagus. Tapi ada yang lebih baik dari jamblang. Apa? Buah manggis, Pak. Kapan terakhir makan buah manggis? Anti oksidan namanya likopin. Dapat mencegah penyakit prostat. Bapak-bapak yang sudah mulai susah kencing nih. Kencingnya tidak tuntas, netes, lama. Kemungkinan sakitnya prostat. Dapat dicegah, diobati oleh likopin. Ada di mana? Buah tomat dan semangka. Tomat dan semangka. Makan tomat dan semangka tiap hari. Anti oksidan namanya bromelain. Dapat mencegah penyakit kanker, tumor payudara. Ada di mana? Buah nanas. Bilang sama ibunya di rumah. Kalau pengen tidak kena penyakit kanker payudara, makan nanas tiap hari. Dan nanas juga dapat mencegah penyakit osteoporosis. Sekarang mengandung kalsium yang sangat tinggi. Untuk mencegah penyakit Alzheimer atau pikun, makan buah alpukat. Untuk mencegah penyakit batom pedu, makan buah apel. Dan semua buah mengandung prajurit-prajurit antioksidan. Siapa di antara Bapak-Ibu yang setiap hari makan minimal tiga jenis buah-buahan? Siapa di antara Bapak-Ibu yang dalam waktu satu minggu tidak makan goreng-gorengan? Siapa di antara Bapak-Ibu yang di rumahnya tidak punya mie instan? Yang di rumahnya tidak punya mie instan tujuh tangan. Dan siapa di antara Bapak-Ibu yang sudah meninggalkan gula pasir? Inilah jawaban kenapa masyarakat kita banyak yang sakit. Sementara Allah sudah memberikan berkah luar biasa kepada bangsa kita. Betul? Iklim terbaik, tanah paling subur, produsen buah terbesar di dunia dan produsen tanaman obat terbesar nomor dua di dunia. Ada 40 ribu jenis tanaman obat yang belum kita manfaatkan secara benar. Antioxidan. Lalu bicara antibody. Antibody nggak usah dibahas lah, udah terlalu kuno ya. Tapi itu juga penting, di mana benteng pertahanan kedua adalah antibody. Dan benteng pertahanan ketiga, ya proses yang paling penting dari semuanya itu adalah regenerasi sel. Terima kasih telah menonton!